Pemerintah Mahkamah Konstitusi ini menerima 278 permohonan perselisihan hasil pemilu 2024 termasuk 2 sengketa hasil Pilpres. Demi mencegah konflik kepentingan Hakim Konstitusi Anwar Usman dipastikan tidak ikut bersidang. Mahkamah Konstitusi telah menerima 278 permohonan perselisihan hasil pemilihan umum 2024. Di antaranya 2 sengketa hasil Pilpres, 264 sengketa hasil Pilek DPR dan DPRD, serta 12 sengketa hasil Pilek DPD RI. Hakim Konstitusi Anwar Usman dipastikan tidak akan turut serta dalam persidangan. Hal ini berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, sehingga paman dari Cawapres Gibran Raka Buming Raka itu terbebas dari potensi konflik kepentingan. Iya, karena memang itu adalah putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, jadi sejauh ini MK memastikan bahwa 8 Hakim Konstitusi yang akan menyidangkan perkara PHPU Pilpres, 8 Hakim dalam sidang plenum. 8 minus Pak Hakim Konstitusi Anwar Usman. Sementara itu, Hakim Konstitusi Arsul Sani tidak dilibatkan dalam perkara pemilu legislatif yang menyangkut Partai Persatuan Pembangunan. Arsul Sani adalah Hakim Konstitusi Perwakilan DPR yang merupakan mantan politiku senior P3. Arsul bahkan bisa menggunakan hak ingkarnya agar tidak ikut menangani sengketa Pilpres yang diajukan Ganjar Mahfud, sebab P3 merupakan salah satu parpol pengusung Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Berkaca pada putusan MK terkait syarat usia Capres-Cawapres beberapa waktu lalu, publik pun berharap MK bisa betul-betul adil, jujur, dan transparan, serta mampu menjaga netralitas dalam menangani sengketa pemilu. Tim Liputan Ainews melaporkan.